Rowo Bayu adalah daerah yang pernah dikaitkan dengan keberadaan desa penari yang sempat viral beberapa waktu yang lalu dan hari ini Mr.PW akan berkunjung ke wisata Rowo Bayu untuk melihat seperti apa kondisi Rowo Bayu sekarang ini Halo Sobat PW, jumpa lagi Assalamualaikum kali ini Mr.PW berada di Kabupaten Banyuwangi berada di Kecamatan Songgon ada apa di sini, jelas terlihat Mr.PW berada di Rowo Bayu warna wisata Rowo Bayu seperti apa kondisi Rowo Bayu saat ini kita akan review bersama-sama oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share tetap ikuti video dari Mr.PW Channel let's go ini adalah Gapura masuk ke wanawisata Rowo Bayu dan jalannya seperti ini kemudian ada tulisan wisata Rowo Bayu yang isinya adalah kolam pancing kolam anak, trek and race, outbound, dan panahan Mr.PW terus berjalan dan melihat ada pentas ini ya dari jauh terlihat ada pentas apakah memang betul? oh iya, betul ini adalah pentas walaupun hari ini tidak ada kegiatan di pentas ini tetapi justru di depannya ini ada kemah atau ada tenda-tenda yang sudah didirikan dan Mr.PW belum tahu yang sedang berkemah ini dari organisasi mana nanti akan segera dicari tahu dan seperti inilah pemandangan yang ada di sekitar pintu masuk wisata Rowo Bayu tadi Mr.PW mencoba untuk naik ke pentas seperti apa kondisi pentasnya wih, masih sangat bagus dan bunga-bunga juga tumbuh subur di pentas ini bukti kalau pentas ini masih sangat layak dan dirawat kalau ini adalah tempat informasi walaupun mungkin sudah lama tidak dipakai lanjut Mr.PW untuk melewati ini di dekatnya kolam ini ada tempat untuk berjalan ini dan terlihat ada beberapa hewan yang dilindungi apa saja itu ya ini adalah jenis satwa yang dilindungi di wilayah KPH Banyuwangi Barat ada merah, ada biawak, ada kepodang, burung ya ada macan juga kemudian elang bidu, elang hitam, kijang, gelatek, monyet ekor panjang, pelatuk, rangkok, dan terenggiling ini ada PP nya ini ya peraturan perundang-undangannya dan ini adalah rowo nya atau rawa yang dikenal dengan rowo bayu cukup luas ini yang tidak tahu ya berapa ini luasnya yang penting luas banget ini mungkin seukuran dengan lapangan sepak bola kira-kira lah dan warnanya hijau mungkin ya memang karena ada ganggang hijau atau bagaimana dan hari ini cukup banyak pengunjung ya sehingga mungkin cukup rame Mr. PW terus menelusuri di samping dari rowo ini ada jalan yang disiapkan memang untuk berjalan mengelilingi rowo ini rowo bayu ini dikelilingi oleh tumbuhan-tumbuhan besar karena memang ini berada di tengah hutan walaupun tidak hutan yang sangat lebat sekali yang jelas seperti ini ya suasananya begitu dingin karena banyak sekali pohon-pohon besar dan tentu saja nuansanya hijau di rowo bayu ini bangunan pinggir-pinggirnya atau plengsengannya sudah dibangun cukup lama ini sepertinya bahkan di beberapa titik sudah terlihat ada yang runtuh tapi ya masih 90% lah masih bagus yang penting Mr. PW menceritakan kondisi yang ada di rowo bayu saat ini dan disana juga ada air yang mengalir dari sungai kecil nanti kita akan kesana inilah rowo bayu ya mungkin ini rowo yang terbesar yang ada di kabupaten Banyuwangi ini ya Mr. PW melewati sumber mata air yang bernama sumber kaputren nah ini tulisannya dan sumbernya seperti ini ada patung-patung yang mungkin ini apa ya pemujaan dari agama tertentu gitu ya nah seperti ini yang penting Mr. PW menceritakan situasinya kondisinya keindahannya dari sumber kaputren Mr. PW lanjut lagi untuk sedikit naik ini kita belum tahu ada apa disana oke kita naik dulu ada undak-undakan dan masih sangat bagus lah sangat layak masih nah disini bisa melihat kondisi atau situasi pemandangan rowo bayunya ini kolamnya ini nah seperti itu tetap bernuansa hijau ternyata disini ada musola namanya sabi lul hoirot sambung rejo bayu songgon dan slogannya nyebar gondo arum seperti itu ya artinya menyebarkan aroma wangi juga ini ada air yang terus mengalirin ya memang disini banyak sekali mata air ya ini adalah musola sabi lul hoirot cukup bagus dan berada di perbukitan atau di lereng ini diresmikan oleh kunta prastawa SHMM oh bapak camat songgon ternyata ini seperti ini kondisinya bagus sekali ya masih sangat indah kondisinya masih 100% ini jelas kondisinya sangat bagus kita lanjut lagi di dekatnya musola ya berarti samping kanan dan kirinya musola airnya sangat jernih ini ya sangat jernih wow hanya saja mungkin perawatannya yang kurang ya dan terlihat di atas sana itu ya Mr. Wai melihat disana itu ada kayu-kayu yang kayaknya barusan robo ini ya ya itu sekilas info saja kemudian disini ada lagi namanya sumber Dewi Gangga berarti ini maksudnya sumber air ya atau mata air seperti ini kondisinya ada beberapa daun-daun dari bambu yang di sekitar sini yang mengenai patung-patung ini ini airnya wih sumber airnya beras sekali dan di sebelah kanan Mr. Wai ada tulisan apakah tulisannya kita lihat nah ini tulisannya adalah ini ya area religi petilasan Prabu Tawang Alun di tempat ini Prabu Tawang Alun bertapa di atas sana itu di atasnya sumber Dewi Gangga itu juga ada bangunan ya yang apa ya bangunan yang di apa ya keramatkan atau tempat ritual juga disana yang bermansa kuning dan garis-garis hitam putih disana itu ada juga tempat pemujaan begitu kira-kira ya dan nah ini apalagi ada disini Mr. Pw terus bergerak ada patung-patung juga ada patung itu ada patung cuman patungnya sudah agak berlumut itu yang di kasih perutung warna kuning juga ada payung ada juga tuh apa namanya ya semacam agak pura mungkin maksudnya ya disitu ada pohon dua itu kanan-kiri dan juga diberi apa ya diberi selimut khas seperti itu oh ini kita tuliskan petilasan lanjut lagi disini ada bangunan besar yang cukup besar begitu dan terlihat juga ada akar yang bungkah seperti ini nah seperti ini ya ada akar yang bungkah tapi Alhamdulillah tidak merusak dari bangunan utama yang ada disini itu di ujung sana juga ada tulisan menjauh ya tidak begitu kelihatan tulisannya kira-kira ya kaitan dengan mata air mata air ini kira-kira atau petilasan lanjut lagi ini Mr. Pw mengarah kebangunan utama yang kayaknya lebih lampau begitu nah ini tempat tempat mandi atau bersuci dilarang kencing berarti hati-hati bahwa ini larangan yang kita lihat ini tidak dikunci ya pagarnya bisa dibuka bisa masuk sebenarnya tapi Mr. Pw tidak masuk hanya sampai disini untuk melihat bangunan ini bangunan ini bertuliskan petilasan pertapaan Prabu Tawangalun nah seperti ini kondisinya dan disitu ada pintu yang tertutup dengan kain merah sengaja Mr. Pw tidak masuk yang penting menceritakan pemandangan atau keadaan yang ada di Rowo Bayu ini dan banyak sekali pohon bambu yang menaungi bangunan ini seolah-olah seolah-olah memayungi begitu nah itu kanan dan kiri dari bangunan maaf dari bambu itu seolah-olah menaungi jadi condongnya ke kanan dan ke kiri itu mengarah untuk menjadi semacam payung untuk bangunan ini terserah sobat TW yang mempersepsikan ya penting Ust. Pw yang menceritakan ini ada macan disini wah serem sekali ini macan ya Ust. Pw harus segera pergi saja ini kayak hidup loh ini kayak hidup banget nah kayak hidup oke Ust. Pw akan terus bergerak ini ada bangunan semacam pos jaga gitu tapi hari ini tidak ada yang berjaga ya lihat ini kebisannya situs Rowo Bayu oke kita akan terus bergerak untuk terus menceritakan kepada sobat-sobat TW dan pemirsa semuanya seperti apa keadaan pemandangan kiri khas yang ada di Rowo Bayu ini ada ini apa namanya ya kamar mandi atau besi umum juga ada disini ini bangunannya nah ini dan masih nampak disana bangunan dari petilasan pertapaan Prabu Tawangalun ini berputar disana ada musola tadi itu ini ada tulisan batu Linggayoni disini tempatnya batu Linggayoni seperti ini yang ada disini nah ada pagarnya terlihat ada pintu gerbangnya seperti ini yang jelas ada tulisan batu Linggayoni dan disini tidak ada siapa-siapa tidak ada penjaganya sehingga Mr.PW tidak bisa bertanya kepada siapapun dan itu yang dimaksud dengan batu Linggayoni sekali lagi untuk lebih memperjelas mungkin sobat-sobat bisa crossing batu Linggayoni yang ada di Rowo Gayu ini gerbangnya ini berbentuk seperti ini yang penting Mr.PW hanya menceritakan situasi atau pemandangannya ini adalah perkemahan dari Saka Wanabakti Rogo Jampi Banyuwangi terlihat ada beberapa anggota Saka ini juga ada pamongnya dari Perhutani juga kemudian ini ada pembindahannya dari kepolisian sedang ngobrol-ngobrol santai setelah tadi ada pembekalan resmi ada upacara resmi sekarang santai-santai wah ini mantap ini sambil ini sambil ketelak ke pohon rebus sama ngobing-ngobing ini asal hasil dari alam wah mantap ini ya keren ini keren ini jadi saya dari Polsek Songkon kebetulan saya adalah Pamung Saka Bayanggara di Polsek Songkon nah ini kita koordinasi karena dari teman-teman Wanabakti yang digampingi oleh Kak Sam sebagai pembina Kak Sam yang ini Kak Sam dari KPA Rogo Jampi terus ini dari anggota Saka Wanabakti dari SMA Rogo Jampi SMA Rogo Jampi ada yang berpondok satu kebetulan kita menyambut dari teman-teman kita bisa kolaborasi nanti jadi disini juga ada yang namanya Saka Wanabakti banyak liburan ini sampai awal masuk ini ada ini kegiatan sana sampai kita ini semoh-moh denger jadi kegiatannya terus tapi pembinannya ini Pak pembinannya tapi yang antusiasnya luar biasa ini amin Pak Anton karena jiwanya Pak karena jiwanya karena jiwanya gak ada pramuka ya Kaknya ya patut sambat tapi kalau jiwa pramuka insya Allah jiwa petualangnya ada jadi seneng malah diatakan seperti ini semoga acara disini sukses ya Pak ya amin doangnya terima kasih selamat berkarya amin amin ternyata disini juga ada musolanya musolanya bernama Purwa Nusantara dan ini yang merah-merah ini adalah ampar mandi ada 1,2,3,4 ada 5 ya ada 5 kemudian juga ada ini yang kemah yang tadi itu ternyata itu dari Sakawana Bakti Rogojampi Banyuwangi demikian tadi cerita Mr. Pw dari Rowo Bayu semoga cerita hari ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya juga untuk para pemirsa semuanya oke jumpa lagi di cerita selanjutnya masih bersama Mr. Pw channel see you next time dadah